Ya kita punya informasi menarik Nisa dan juga pemirsa di rumah informasi ini berasal dari sejumlah tahanan anak di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA kelas 2 Palu. Ya dimana mereka yang masih berstatus sebagai pelajar diberikan kesempatan mengikuti ujian kelulusan di sekolah mereka masing-masing. Kepala bagian pendidikan dan pembinaan anak LPKA kelas 2 Palu Muhammad Fauzi mengatakan LPKA kelas 2 Palu menerapkan program kembalinya anak kelingkungan sekolah untuk mengikuti ujian, baik itu ujian sekolah maupun ujian nasional. Menurutnya hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi tahanan berstatus pelajar ini menyelesaikan pendidikan mereka, baik itu di tingkat sekolah meningat pertama maupun sekolah meningat atas. Tetap kami kembalikan ke sekolah karena kami menyadari bahwa LPKA adalah bukanlah tempat untuk menyelesaikan pendidikan tetapi adalah mereka mencoba menangani sedini mungkin anak untuk tidak terputus pengetahuannya terputus sistem pembelajarannya. Dalam program ini, lembaga pembinaan khusus anak kelas 2 Palu mengajak komunitas pemuda Kota Palu untuk turut melakukan pendampingan terhadap anak yang akan mengikuti ujian di sekolah. Sesuai dengan data yang ada, saat ini jumlah tahanan berstatus pelajar di lembaga pembinaan khusus anak kelas 2 Palu sebanyak 32 orang. Mereka rata-rata berusia 14 hingga 17 tahun. Dari Palu Ranggamu Sabar, Palu TV melaporkan.